Fatmawati Muhyiddin, siswa berkebutuhan khusus Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kendari ini, antusias menjawab seluruh soal pada lembar ujian akhir sekolah 2023. Di atas kursi rodanya, ia cukup percaya diri menjawab soal secara benar dan optimis lulus dalam ujian akhir tingkat SMA-SLB. Penanggung jawab ujian SLB Negeri 1, Nursia menyatakan, persiapan ujian jauh hari diikuti dengan baik oleh Fatmawati, sehingga cukup yakin bisa menyelesaikan soal tepat waktu. Ujian dilaksanakan secara prosedural, lengkap dengan dua pengawas ujian. Fatmawati adalah satu-satunya peserta ujian akhir SMA-SLB Negeri 1 Kendari tahun ini, yang masuk kategori Tuna Daksa. Untuk sementara ini, ini masih seperti tahun-tahun sebelumnya ini. Jadi, sementara-sementara sudah dianuhkan juga, di Tanju sudah datang program yang tadi kita bilang, itu hari yang dalam untuk tingkat SMP-nya, dengan SD. Jadi, untuk pelaksanaan ujian saat ini, ya sudah seperti ini. Waktu April hari itu kan dari Dinas Pendidikan Provinsi itu kan, mengadakan ini kami yang setiap sekolah itu yang dibawa naungan Dinas Provinsi kan, kami diundang di SNK 1 untuk pelaksanaan pembuatan kisih-kisih. Jadi, setiap jenjang itu mewakili setiap sekolahnya, dan kebetulan itu SLB ditempatkan di SLB BF Mandara Jalanan Terlambra. Jadi, kami di situ membuat kisih-kisih selama tiga hari. Jadi, dari pembuatan kisih-kisih itu disebar ke semua sekolah SLB yang ada di Provinsi. Dari hasilnya itu, itu pelaksanaan pembuatan soalnya. Ujian akhir SLB akan dilaksanakan sampai Kamis 6 April mendatang. Hari pertama mengizinkan bidang studi pendidikan agama dan PPKN. Dari Kendari Tim Liputan Sultra TV, melaporkan.